ini hasil hasil di jalan ya jika kelihatannya terlalu rendah bisa di setel ya tebel di tengah sangat tebel di tengah outputnya ya output sinarnya ada cut offnya tapi kalau merasa terlalu rendah bisa di adjust naik karena kalau ini boncengan pasti kalau sendiri agak rendah sedikit ya tapi kalau mau di setel ditinggikan dinaikkan bisa ini saya coba jalan di jelambar ya nah seperti itulah hasil outputnya terang sekali di tengah selamat menikmati ini lampu jalan tuh di atas ini masih lebih terang loh lampu jalan ini proyektor led belum tentu bisa begini loh lebih terang dari lampu jalan ini masih pendek setelannya karena saya tidak setel terlalu tinggi ya karena sering boncengan sepertinya dengan istrinya ini saya tidak setel terlalu tinggi ya karena kalau di boncengkan belakang berat sinarnya tentu akan naik tapi intinya kalau anda mau adjust naik turun sangat bisa ya karena memang dibikin bisa di full adjustable seperti itulah sinarnya ya outputnya lebar cut off rate tajam tebal di tengah yang terakhir yang terakhir yang terakhir selamat menikmati berat sekali ya bodinya bongsor RPMnya tinggi baru jalan tapi kalau udah narik ya tenaganya gigit boleh dibeli nih improvement nah seperti itu outputnya ya tebal di tengah lampu jauh mampu jauh mampu dekat mampu jauh mampu jauh dekat jauh atas pohon kelihatannya ya tebal di tengah tebal di tengah nih bidang ini lebih tebal ya outputnya lebar motor disini jatuh sinar pertama di tembok sudah dekat di depan juban cuma satu meter sudah ada sinarnya dan tebal di tengah ya ini tebal nih proyektor MH1 tidak bisa begini ya tebal di tengah ya mampu jauh dekat jauh dekat jauh kita matikan nah nyalakan tebal ya di tengah disini kanan dan kiri proyektor menjadi satu jadi ini adalah dua proyektor ya tengah lebih tebal seperti hid kalau anda pakai hid dengan reflektor akan tebal di tengah ya bagian sininya agak tipis bagian sininya tipis tebal di tengah ya keuntungan memakai proyektor ini tebal di tengah kanan dan kiri proyektor menjadi satu cut off nya ya tidak lari horizontal garis lurus awal 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 selamat menikmati oke terima kasih sebagai perbandingan ya ini motor saya nih pakai proyektor OEM LED sama seperti yang dipakai di Nissan X-Trail Honda Jazz Mazda 2 2,5 in ya proyektor LED emitternya standar drivernya pun standar nah anda bisa lihat sinarnya seperti itu tipis ya tipis sekali tadi proyektor outputnya benar-benar tebal ya bisa terlihat pada video ini tipis sekali dan bagian tengahnya ya gak ada terangnya terang sama sekali ini lampu jalan loh kalah sama lampu jalan ya saya videokan apa adanya tanpa manipulasi ya handphone saya vivo jadi anda bisa lihat tanpa edit-edit anda lihat sendiri ini perbedaannya ya ini proyektor LED tipis loh tipis sinarnya tengahnya ada bolongnya tengahnya tengahnya tidak ada bagian yang lebih terang tidak ada bagian yang lebih tebal kalau proyektor tadi tengahnya tebal ya terang ya anda lihat sendiri tipis ya ini proyektor LED Honda Jazz Mazda 2 Nissan X-Trail seperti inilah outputnya ini di motor saya Honda Specy motor buat perang cut off di pinggir sih ada tapi ya di depan tuh anda lihat dengan lampu jalan LED kalah kalah ya tuh samar-samar dengan proyektor HID tadi akan saya jamin lebih terang di tengah dan anda tidak akan merasa sinarnya tidak ada ya di jalan inilah proyektor LED nah seperti itu ya sinarnya ini jalan di daerah Jelambar gang-gang-gang nah seperti itu saya matikan lampunya ya jadi ada perbandingan besar bahwa lampunya mati nah seperti ini saya nyalakan tipis ya sangat tipis nah lampu jalan kalah banyak permasalahan orang yang masang proyektor itu komplainannya sinarnya tipis kena lampu jalan kalah sinarnya ya seperti inilah kalah kena lampu jalan tipis ya udah pasti tapi kalau lebar lebih lebar pakai proyektor dibandingin anda tanpa proyektor itu keuntungan pakai proyektor ya tuh tipis sinarnya ada tapi tipis banyak yang mengeluh pasang proyektor tipis ya itu ya ini saya juga mengalami gitu ya saya sebagai modifikator juga mengalami tuh jalanan tipis gitu ya tapi kalau anda mau tebal di jalan pakai lah proyektor tadi yang saya rekomendkan tuh ya contohnya di Suzuki Brookman jadi anda bisa lihat di vlog saya Suzuki Brookman pakai proyektor HID tebal di tengah outputnya ya oke terima kasih